Intro Kasus dugaan pelecehan seksual oleh Brigadir J hingga kini masih diselidiki Barada E yang terlibat baku tembak dengan Brigadir J pun mengaku Tak melihat langsung tindakan almarhum tersebut Saat ini istri Ijen Verdi Putri Candrawati menjadi saksi satu-satunya terkait insiden tersebut Diketahui Brigadir J tewas ditembak karena diduga melakukan pelecehan kepada istri Ijen Verdi Namun tak ada saksi bahwa Brigadir J benar-benar melakukan pelecehan Bahkan Barada E yang menembak mati Brigadir J pun tak melihat aksi pelecehan Ia hanya mengaku mendengar teriakan istri Ijen Verdi Sambo Terkait hal itu Komnas HAM pun belum bisa mengungkap kebenaran dari tuduhan pelecehan seksual tersebut Pasalnya CCTV yang menjadi bukti terkait insiden tersebut juga digabarkan mati dua minggu sebelum insiden baku tembak Komnas HAM menyebut kebenaran terkait pelecehan seksual tersebut bergantung pada saksi satu-satunya Yakni Putri Candrawati istri Verdi Sambo Namun Komnas HAM kesulitan untuk menggali keterangan dari istri Verdi Sambo Sebab Putri hingga saat ini dikabarkan masih trauma dan belum bisa bertemu orang paskah insiden itu Oleh karena itu Ahmad Taufan Damani Komisioner Komnas HAM menegaskan Pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah kasus pelecehan seksual ini benar-benar terjadi atau tidak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!